selamat pagi teman kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi mesin cuci satu tabung itu pengering tidak bisa jadi sewaktu kita pindahkan di proses model spin dia tidak bisa tetap meskipun kita mode-mode spin jadi tetap masih model wash tapi model wash dia masih tidak bisa menyelesaikan setelah model wash dia tidak bisa untuk mengeluarkan air jadi mode spin tidak bisa tetap tidak bisa berfungsi jadi sebelumnya masih tetap bisa digunakan tapi secara tiba-tiba dia spin tidak bisa jadi tetap mode wash ataupun mencuci terus jadi air tidak tidak tetap tidak bisa keluar meskipun telah selesai seperti itu jadi kita pencet-pencet di menu mode ini tidak bisa ini kebetulan yang kita tutorial adalah Panasonic naf852b jadi sewaktu sebelumnya masih oke oke saja masih berfungsi jadi bagaimana caranya jadi tidak perlu kita bongkar-bongkar hanya kita lakukan buka back cover belakang kemudian kita balik untuk mesin cuci ini di sini biasanya yang kita tutupkan adalah air yang tidak bisa keluar karena macet di bode motor drynya macet jadi kita paksa karena pengeremnya tidak berfungsi jadi drynya tidak bisa keluar air karena motornya tidak berfungsi secara tiba-tiba ataupun macet langsung saja kita balik ini sudah posisi di belakang nah inilah penampaan sewaktu kita balik di posisi di bagian belakang ini pipa pengeluaran drynya kemudian di sini adalah motor drynya motor drynya masih berfungsi tersebutnya di sini ada pelan penarik jadi untuk posisi spain ataupun pengering di sini harus bisa menarik air sehingga air keluar ke bagian saluran pengeluaran seperti ini jadi kalau misalnya posisi dry otomatis narik seperti ini ini pelatunya narik motor ke bagian keluar seperti ini tidak seperti manual untuk motor yang luar tabung ya ada buka pintu langsung posisi remnya seperti itu tapi perisinya hampir sama di sini ada gearbox gearbox ini ada gearbox jadi posisinya harus posisi kita tarik seperti ini harus putaran ke kanan harus lembut seperti ini ini masih bagus di sini ada rem rem di gearbox jadi sewaktu mencuci remnya terkunci jadi dia posisi untuk wash ataupun mencuci tapi kalau untuk pengering dia harus posisi tidak mengering jadi harus posisi jalan untuk putaran ke kirinya seperti itu harus lembut seperti itu tapi kalau sebelumnya normal saja pastinya biasanya kita buka seperti ini kemudian motor kita coba tarik-tarik seperti ini dengan air keluar di training langsung keluar tapi sebelumnya harus dipastikan bahwa sebelumnya oke oke saja jadi berfungsi semua tapi tiba-tiba untuk cuci yang kedua kali langsung macet nah biasanya hanya error saja seperti ini karena ada model PCB ataupun modulnya digital jadi jadi makin ada sisi pengereman ini berfungsi tidak berfungsi seperti itu hanya ada pengereman di sini ada rem jadi kalau posisi seperti ini ini tidak merek sini ada rem rem ini bisa di-stay untuk posisi mengerempi seperti ini kita seperti ini biasanya kalau misalnya sudah parah biasanya ada per-per di modul giginya ini di gearbox ini patah seperti itu kemudian ada kalau dia suaranya kasar bosnya itu sudah habis bisa kita bikin menggunakan plat kita tambah kalau misalnya kita goyangnya tidak begitu parah misalnya bunyinya terlalu kasar biasa ganti bos saja kita akalit dengan bos ataupun juga misalnya oblaknya kalau tidak terlalu bisa kita ganti eh pelat saja di lingkaran as gerbuknya seperti itu kalau misalnya posisinya kasar seperti bunyinya kalau misalnya tiba-tiba saja rusaknya beginikan supaya air di drynya keluar biasanya ada kotoran di disini dry ini jadi kita paksa sedikit seperti ini tanpa kita balik ini juga bisa tapi kita harus melalui di bagian belakangnya seperti ini langsung biasanya langsung mengatasi kalau misalnya model was ataupun spin itu tidak bisa berfungsi biasanya yang kita tuturkan ini adalah model was jadi tidak bisa pindah ke model spin jadi pengerinya tidak bisa itu kita beginikan saja tapi sebelumnya motor kita cek masih oke saja kita putar ke sebelah kiri dia normal dan remnya tidak mengunci seperti itu karena error sistem saja saya kira ini saja untuk mengatasi mesin cuci yang satu tabung yang error di bagian pengering jadi mode programnya tidak bisa di kita proses misalnya dari was dipindah ke spin itu tidak bisa kita fungsikan ataupun kita start seperti itu jadi karena sistem saja yang merusak jadi kita manual kan seperti ini itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di lain waktu untuk video yang kita upload setiap hari bisa di subscribe kemudian aktifkan tombol loncengnya seperti itu mudah-mudahan bisa saya berkelah-mudahan saat ber처a halau hai 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 hai